Renjana Pendekar, Jilid 19. Lenghang menyodorkan obat itu ke depan P.W.E. Giyok, katanya dengan tertawa. Aku tahu kau tidak tahan lagi, boleh kau minum dulu satu biji ini, lalu mulailah bekerja. Asalkan kau menyatakan tunduk padaku, aku pun pasti percaya padamu. P.W.E. Giyok meremas-remas tangan sendiri, serunya dengan parau, tit, tidak, aku, aku tidak boleh. Dengan suara terlebih halus lenghang berkata pula, sekarang asalkan pil ini kau terima, seketika dari neraka kau akan menuju ke surga. Kalau kau tidak mau kebahagiaan yang dapat kau peroleh dengan kerus semudah ini, kan bodoh kau. Orang-orang berbaju hijau itu semuanya mendekam di lantai, napas mereka ngos-ngosan seperti anjing di musim birahi. P.W.E. Giyok melirik sekejap orang-orang itu, tiba-tiba saja terpikir olehnya bila mana obat itu diminum, seketika dirinya akan berubah serendah orang-orang ini dan selama hidup akan mengeset di bawah kaki lenghang untuk memohon belas kasihannya agar memberinya satu biji keok wan, selama hidupnya akan menjadi budaknya dan tenggelam di tengah penderitaan yang kotor dan rendah serta takkan menjelma lagi untuk selamanya. Berpikir sampai di sini, sekujur badan P.W.E. Giyok sudah penuh keringat dingin, mendadak ia meraung keras-keras, dua orang berbaju hijau itu didepatnya sampai terjungkal, laksana orang gila ia terus menerjang keluar. Anehnya kilenghang tidak merintanginya. Dia cuma berucap dengan dingin, kau mau pergi, boleh pergilah. Cukup kau ingat, bila mana kau tidak tahan derita lagi, setiap saat kau boleh pulang kembali ke sini, keok wan ini senantiasa menantikan kedatanganmu, bila kau kembali ke sini segera kau akan mendapatkan pembebasan. Tersembul senyuman keji di wajahnya, katanya pula dengan perlahan, sekalipun kakimu dirantai juga kau akan kembali ke sini, biarpun kedua kakimu ditebas buntung merangkak pun kau akan pulang lagi ke sini. P.W.E. Giyok terus berlari-lari, ia menerjang ke ladang, ia menjatuhkan diri di tanah berpasir, bergulingan dan meronta. Pakainya sudah terkoyak-koyak, tubuh pun berdarah, namun sedikit pun tidak dirasakannya. Penderitaan lahiriah ini bukan apa-apa, yang sukar ditahan adalah penderitaan yang timbul dari rohaniahnya. Jika orang tidak pernah mengalami sendiri maka selamanya takkan bisa membayangkan betapa menakutkan penderitaan yang sukar dilukiskan itu. Bahkan P.W.E. Giyok membentur-benturkan kepalanya kepada batu padas hingga berdarah, ia menggertak gigi kencang-kencang, ujung mulut pun berdarah, ia memukuli dada sendiri dan menjambak rambut. Semua itu tetap tidak ada gunanya, telinganya selalu mengiang ucapan K.Lenghang tadi, setiap saat kau boleh pulang kembali ke sini, bila kau kembali ke sini segera kau akan mendapat pembebasan. Pembebasan, saat ini yang dipikirkannya memang hanyalah mengharapkan pembebasan. Apakah untuk itu harus menjual raga sendiri atau menjual sukma sendiri, dia tidak peduli lagi. Seperti apa yang sudah diduga T.Lenghang, mendadak dia berbangkit dan menerjang kembali ke arah datangnya tadi. Mendadak seorang tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata, Aha, akhirnya kami berhasil menemukan kau. Tiga sosok bayangan orang segera melayang tiba seperti burung cepatnya, kemudian menghadang di depan P.W.E. Giyok, tertampak mantel hitam yang gemerlapan tertimpa sinar matahari. Mereka ternyata Hing Hoa Sem Nyo Chu adanya. Akan tetapi bagi P.W.E. Giyok sekarang ketiga nona bunga ini tidak menakutkan lagi. Ia mendelik, matanya merah membarah, teriaknya parau, menyingkir. Biarkan aku lewat. Heran dan terkejut juga Hing Hoa Sem Nyo Chu melihat perubahan luar biasa P.W.E. Giyok ini. Tiga kakak beradik itu saling pandang sekejap, sambil berkerut kening T.H.O. Anyo lantas berkata, Pemuda yang cakep dan ganteng kenapa kini berubah menjadi seperti binatang buas? Belum lenyap suaranya, serem tak P.W.E. Giyok menerjang tiba. Meskipun saat ini tenaganya sangat kuat, akan tetapi itu cuma tenaga yang timbul secara naluri. Dia sudah lupa care bagaimana menggunakan tenaga dalam dan kepandaian. Perlahan G.H.O. Anyo lantas menjulurkan sebelah tangannya untuk menjegal, kontan P.W.E. Giyok jatuh tersungkur. Kaki G.H.O. Anyo lantas menginjak di atas punggung anak muda itu, katanya dengan tercengang, kenapa orang ini berubah menjadi begini, sampai ilmu silat sendiri pun tidak ingat lagi. Kumohon, lepaskan diri kurata P.W.E. Giyok sambil meronta dan menggabruki tahan pasir. Hektometer, kau kira kami akan melepaskan kau pergi jengit G.H.O. Anyo. Kalau kalian tidak mau melepaskan diriku, lebih baik kalian bunuh saja diriku seru P.W.E. Giyok. Apa itu K.W.E. Giyok tanya Kim H.O. Anyo? Ku terima segala permintaanmu, aku tunduk kepada segala pelintahmu, aku rela menjadi budakmu, akan ku lakukan apa saja. Agaknya anak muda itu kini sudah dalam keadaan kurang sadar sehingga bicara tak keruan. Lihai amat K.W.E. Giyok itu, kata Kim H.O. Anyo, mengapa tidak pernah ku ketahui barang apakah K.W.E. Giyok ini sehingga dapat mengubah watak orang yang keras kepala begini rela menjadi budaknya. Peduli barang apa, pokoknya kita bawa saja dia, kata T.H.O. Anyo setelah dia berpikir sejenak. Dia memberi tanda, maka beberapa gadis jelita bergaun cekak segera berlari dari lareng bukit sana, mereka membawa sebuah karung berwarna putih ke labu, P.W.E. Giyok terus saja dimasukkan ke dalam karung itu. Karung itu entah terbuat dari bahan apa, tetapi kuat dan ulet luar biasa, sia-sia P.W.E. Giyok meronta, memukul dan menendang di dalam sambil berteriak-teriak. Mungkin mimpi pun K.W.E. Giyok tak pernah menyangka J.W.E. Giyok akan ditawan orang dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pergi, kalau tidak, pasti seperti apa yang telah diucapkannya, biarpun merangkak juga P.W.E. Giyok akan balik lagi ke sana. Sungguh aneh sekali racun yang diidapnya, entah K.W.E. Giyok bagaimana menawarkannya dan entah siapa di dunia Kangowini yang paham K.W.E. Giyok menawarkan racun macam ini, kata Kim Ho Aniyo dengan masgul. Jika kita saja tidak sanggup menawarkannya, siapa lagi di dunia ini yang sanggup ujar T.W.E. Giyok Habis, apakah kita biarkan saja di dalam keadaan demikian ucap Kim Ho Aniyo sambil berkerut kening? T.W.E. Giyok jangan lupa, dia adalah musuh kita, kata Kim Ho Aniyo dengan ketus. Sekalipun dia tidak keracunan juga kita akan membunuh dia, sekarang dia keracunan, mengapa kita berbalik akan menolongnya? Kim Ho Aniyo menarik napas panjang, jawabnya, meski dia adalah musuh kita, tapi melihat keadaannya aku menjadi tidak tega dan merasa kasihan. To A.C. sungguh seorang pecinta besar, cuma cintamu rasanya menjadi tidak murni, kata T.W.E. Giyok dengan tertawa. Memangnya kau kira kasihan ku padanya demi diriku sendiri, kata Kim Ho Aniyo dengan mengulung senyum. Jika bukan demi dirimu, memangnya demi diriku ujar T.W.E. Giyok sambil terkikik-kikik. Ucapanmu sekali ini memang tepat, apa yang kulakukan ini justru demi kau, kata Kim Ho Aniyo dengan tertawa. Aku T.W.E. Giyok menegas, mukanya menjadi merah, sambil menggigit bibir dia berkata pula, padahal, padahal namanya saja aku belum tahu, masa, masa To A.C., belum habis ucapannya mukanya bertambah merah dan mendadak ia berlari menyingkir. Dalam pada itu sebuah kereta besar dan mewah tampak memapak tiba, segera kawanan gadis tadi menggotong karung yang berisi P.W.E. Giyok ke dalam kereta itu. Hing Ho A.S.M. Nyo Chu juga naik kuda masing-masing dan beramai-ramai terus membedal ke depan. Kereta itu terus menuju selatan, melalui provinsi Opak, Sujuan, kemudian ke provinsi Kui Chiyu. Sepanjang jalan P.W.E. Giyok masih terus meronta-ronta dan meraung-raung, penderitaannya jelas luar biasa. Akan tetapi Hing Ho A.S.M. Nyo Chu tidak memperlakukan dia dengan sadis, sebaliknya malah merawatnya dengan sangat baik. T.H.A. Nyo yang galak dan liar itu seakan-akan berubah sama sekali sikapnya terhadap P.W.E. Giyok, bahkan kelihatan merasa sedih. Kim Ho A.S.M. Nyo tahu, meski di mulut saudaranya itu tidak bicara akan tetapi di dalam hatinya sebenarnya sedang berkhawatir bagi P.W.E. Giyok. Sedangkan Kim Ho A.S.M. Nyo terkadang suka menyindir, coba lihat S.M. Mo Ai, adik ketiga, orang hampir membunuhnya, tapi dia malah menyuka dia. Dengan tertawa Kim Ho A.S.M. Nyo berkata, biasanya penilaian S.M. Mo Ai sangat tinggi, setiap lelaki di dunia ini dipandangnya seperti kotoran yang tidak laku sepeserpun. Sebenarnya aku berkhawatir kalau-kalau selama hidupnya takkan mendapat pasangan, tapi sekarang dia bisa jatuh hati kepada seseorang, kan kita harus bergerang baginya. Tapi orang yang ditaksirnya justru adalah musuh kita, kata Kim Ho A.S.M. Nyo. Ah, musuh apa ujar Kim Ho A.S.M. Nyo sambil tersenyum. Sebenarnya ada permusuhan apa antara dia dengan kita, apalagi kalau dia sudah menjadi suami S.M. Mo Ai, dari musuh kan terus berubah menjadi ipar? Kim Ho A.S.M. Nyo melengak, dia tertawa, katanya, sungguh aku tidak paham mengapa S.M. Mo Ai bisa penujui dia. Hei, dia kan laki-laki cakap yang jarang ada bandingannya, ilmu silatnya juga tergolong pilihan, pemuda sebaik ini siapa yang tidak menyukainya? Apalagi si S.M. Mo Ai sudah waktunya birahi, kata Kim Ho A.S.M. Nyo. Kim Ho A.S.M. Nyo menggigit bibir dan tidak bicara lagi, ia terus melarikan kudanya ke depan. Gerak-gerik rombongan ini meski misterius, tapi sangat rayal, tidak sayang buang uang, siapapun menghormati mereka, maka sepanjang jalan tiada terjadi sesuatu halangan. Sesudah menyeberangi Tiang Kang, mereka tidak perlu mencari hotel lagi, sepanjang jalan mereka disambut dengan hormat oleh keluarga hartawan. Rupanya pengaruh Tian Kang Kau diam-diam telah meluas hingga mencapai daerah Kang Lam, daratan di selatan sungai Tiang Kang, kebanyakan keluarga hartawan di daerah situ sudah masuk menjadi anggota cabang Tian Kang Kau. Yang mengembirakan Kim Ho A.S.M. dan Ti Ho A.S.M. adalah keadaan PWE Giok yang telah semakin baik, penderitaannya sudah jauh berkurang, terkadang sudah dapat tidur dengan nyenyak. Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa bekerjanya racun Keok Wan yang mengandung morfin itu lambat laun akan berkurang apabila si penderita sanggup bertahan pada masa krisis yang memang sangat menyiksa itu. Tapi bila Tiada mendapat pertolongan, satu di antara sejuta mungkin juga tidak sanggup menahan siksaan batin yang maha hebat itu. Coba kalau Kim Ho A.S.M. Nyo Chu tidak terus mencari jejak Jip PWE Giok, saat ini dia mungkin sudah terjerumus semakin dalam. Melihat keadaan PWE Giok yang bertambah sehat, Ti Ho A.Nyo menjadi girang. Sebaliknya Gin Ho A.Nyo tampak semakin dongkol, agaknya dia menaruh dendam kepada PWE Giok. Meski perlahan-lahan PWE Giok sudah sadar kembali, namun keadaannya sangat lemas, seperti orang yang baru sembuh dari sakit keras. Bila teringat dirinya hampir saja terjerumus ke neraka yang sukar melepaskan diri, tanpa terasa PWE Giok berkeringat dingin pula. Baik atau buruk, untung atau celaka, terkadang nasib manusia hanya bergantung pada setian detik dan setian jengkal saja. Namun perlakuan Him Ho A.S.M. Nyo Chu yang teramat baik terhadapnya membuat hatinya merasa tidak tenteram, dia tidak tahu apapunlah maksud tujuan yang telah dirancang oleh ketiga kakak beradik yang misterius ini. Dari Provinsi Opak mereka telah masuk ke Sujuan. Suatu hari sampailah mereka di Song Pengpah. Song Pengpah ini bukan kota besar, tapi jalan kota cukup rajin dan terpelihara. Kotanya juga ramai, orang berlalu lalang, banyak yang tertarik kepada ketiga kakak beradik yang cantik dengan keretanya yang besar itu. Tiga orang nona ini malah sengaja turun dari kuda masing-masing dan berjalan dengan bergan dengan tangan. Mereka melirik ke kanan dan tersenyum ke kiri, sungguh tidak kepalan senang mereka melihat orang lain sama terpesona terhadap mereka. Tiba-tiba Glin Ho A.S.M. menepuk pundak seorang di tepi jalan, tanyanya sambil tersenyum genit, Apakah tu aku penduduk Song Pengpah ini? Tanpa sebab ditepuk seorang nona cantik, tulang orang itu serasa lemah seluruhnya, melihat tangan yang putih halus itu masih semampir di pundaknya, tanpa terasa orang itu lantas merabahnya dan menjawab dengan menyengir, Ya, betul. Glin Ho A.S.M. seolah-olah tidak tahu tangannya lagi dirabah-rabah orang, ia tertawa terlebih manis, katanya pula, Jika demikian, tentu tu aku tahu di mana kediaman Mas Yautian. Mendengar nama Mas Yautian, seketika orang itu merasa seperti kena dicambuk satu kali, cepat ia menarik tangannya kembali dan menjawab dengan hormat, Oh, kiranya nona adalah kenalan Mato Aya, beliau tinggal tidak jauh di depan sana, di jalan seberang sana, belok ke kiri, gedung yang berpintu cat merah itulah. Tiba-tiba Glin Ho A.S.M. memberikan lirikan genit, lalu membisiki orang itu, Kenapa engkau takut kepada Mas Yautian? Asalkan kau berani, malam nanti boleh kau datang mencari diriku, lalu ia meniup perlahan ke telinga orang itu dan tertawa. Sukma orang itu seakan-akan terbang ke awang-awang, dengan muka merah ia segera menjawab, Oh, aku, aku tidak berani. Huh, percuma omel Glin Ho A.N.O. dengan tertawa menggiurkan sambil mencubut perlahan pipi orang itu. Dengan melenggong orang itu menyaksikan kepergian rombongan Glin Ho A.N.O., sampai lama dia masih berdiri terkesima seperti habis mimpi. Ia merabat pipinya yang rada-rada gatal dan bergumam, keparat, barang baik hampir semuanya diborong olehmu, Mas Yautian, dasar. Mendadak pipinya yang rada gatal itu berubah menjadi rasa sakit, pipi itu sudah bengkak seperti kepala babi, kupingnya juga sakit seperti ditusuk-tusuk jarum, ia kesakitan dan ketakutan sambil terguling-guling dan menjerit. Ai, untuk apa kau lakukan itu omel Glin Ho A.N.O. sambil menggeleng ketika mendengar jeritan ngeri dari jauh itu. Glin Ho A.N.O. terkekeh-kekeh, katanya, terhadap lelaki yang sukai seng begini, kalau tidak dihajar adat sedikit tentu tak akan kapok. Tampaknya Tua Chi telah berubah menjadi wulas asih, apakah benar-benar sudah siap untuk menjadi menantu baik hati keluarga Tong? Glin Ho A.N.O. mendongkol, ia tak bicara lagi, melainkan terus melangkah ke depan dengan cepat. Terlihat dinding tembok tinggi di depan sana, beberapa orang sebangsa cecungguk sedang main dadung lempar di samping pintu besar sana. Glin Ho A.N.O. mendekatinya, sekali depak ia bikin salah seorang lelaki itu terpental, orang-orang lain terkejut dan gusar, beramai-ramai mereka membentak. Tapi Glin Ho A.N.O. memandang mereka dengan tertawa manis, katanya, numpang tanya para To A.K.O., apakah di sini tempat kediaman Mato A.Y.A.? Melihat wajah yang cantik itu, rasa gusar orang-orang itu pun seketika terbang ke awang-awang, mereka terbelalak memandangi Glin Ho A.N.O. dari segala sudut kesegenap bagian tubuhnya. Seorang di antaranya berkata sambil cengar-cengir, aku pun Sima, aku pun Mato A.Y.A., ada keperluan apa adik sayang mencari diriku? Ah, kulihat mukamu ini masih boleh juga, ucap Glin Ho A.N.O. dengan tertawa genit sambil menjulurkan tangannya untuk meraba muka orang. Serentak orang itu pun mendekatkan mukanya dan bermaksud mencium, tak tersangka dia lantas dipersendangan sekali gambaran keras oleh Glin Ho A.N.O. hingga mencelat. Keruan lelaki yang lain menjadi gusar terus hendak mengerubutinya. Sambil tertawa Glin Ho A.N.O. berkata, aku kan tidak mau menjadi menantu orang, biarpun hatiku keji dan tanganku keras sedikit juga tidak menjadi soal. Ternyata dia sengaja berolok-olok bagi Glin Ho A.N.O. beberapa orang itu terus dilabraknya hingga terkapar di sana-sini dengan kepala pecah dan darah mengucur. Glin Ho A.N.O. mendongkol, tapi ia pun tidak menghiraukan lagi. Pada saat itulah terdengar seorang meraung, keparat, anak kurak-kura dari mana berani ribut-ribut di depan pintu locu. Semuanya berhenti. Maka muncul seorang lelaki berjubah selam dengan wajah merah diiringi beberapa lelaki kekar. Segera Glin Ho A.N.O. menanggapi dengan tertawa, ahaha, ku kira siapa, rupanya Mato A.N.O. sudah keluar. Wah, alangkah gagahnya, alangkah keringnya. Beberapa pengiring itu segera mendelik dan bermaksud mendamperat, tapi Mas Yautian lantas pucat demi melihat ketiga nona ini, serem tak dia bertekuk lutut dan menyembah, katanya dengan hormat. T.C. Mas Yautian dari cabang Sujuan Utara menyampaikan sembah bakti kepada ketiga Hyangcu, mohon maaf, karena tidak tahu akan kedatangan ketiga Hyangcu, sehingga tidak dilakukan penyambutan selayaknya. Glin Ho A.N.O. menarik muka dan mendengus, hektometer, mendingan Mato A.N.O. masih kenal kami, untung juga kau keluar pada waktu yang tepat, kalau tidak mungkin kami bisa mampus dihajar oleh beberapa cua yang gagah perkasa ini. Mas Yautian berkeringat dingin, cepat-cepat ia menyembah lagi dan berkata, kawanan binatang ini memang pantas mampus, mereka benar-benar buta melek, masa berani bersikap kasar kepada ketiga Hyangcu, sebentar P.C. pasti memberi hukuman setimpal kepada mereka. Dengan hambar Kim Ho A.N.O. lantas berkata, Sudahlah, yang penting sekarang barangkali Mato A.N.O. dapat menyediakan suatu tempat bagi kami, sedapatnya tempat yang tenang, sebab kami membawa seorang sakit di dalam kereta. Berulang-ulang Mas Yautian mengiakan kemudian menyambut ketiga nona itu ke dalam rumah. Beberapa cecungguk itu sama terkesima melihat Mato A.N.O. yang biasanya malang melintang itu sekarang ternyata munduk-munduk dan ketakutan terhadap tiga nona cantik ini. Ketika melangkah masuk ke dalam gedung itu, mendadak G. Ho A.N.O. mendengus, yang menyudahi persoalan ini dan mengampuni mereka adalah To A.C., aku sendiri tidak berkata demikian. Mas Yautian menjadi kebat-kebit, katanya dengan tergagap, Ya, Tecu. Tecu paham. Ti Ho A.N.O. menarik lengan baju G. Ho A.N.O. dan berkata, J. Chi, kau tahu perasaan To A.C. akhir-akhir ini kurang baik, kenapakah suka membuat marah dia? Dia kan tidak mencarikan pacar bagiku, untuk apa aku mesti menjilat dia jengit G. Ho A.N.O. sambil mengebaskan lengan bajunya dan melengus. Sesudah menyilakan H. Ho A.N.O. ke ruangan tamu, Mas Yautian mendadak menyingkirkan semua anak buahnya, lantas berkata dengan hormat, Tecu tahu ketika Hiangcu suka kepada ketenangan, maka setiap saat senantiasa menyediakan tempat yang baik bagi para Hiangcu. Oh, di mana tempatnya? Tanya Kim Ho A.N.O. Di sini, jawab Mas Yautian. Dengan tersenyum ia lantas menggulung sebuah lukisan besar di ruangan tamu itu, dan tertampaklah di balik lukisan itu ada sebuah pintu rahasia. Pintu dibuka dan tertampaklah sebuah jalan tembus, di balik pintu terdapat beberapa kamar indah. Kami kan bukan hendak berbuat sesuatu yang memalukan dilihat orang, mengapa mesti menjilat sembunyi-sembunyi jengit G. Ho A.N.O. Mas Yautian menjadi seperti diguyur air dingin, ucapnya dengan gelagapan, Oh, jika, jika Hiangcu kurang suka, di taman belakang masih ada tempat lain. Biarlah, di sini saja, selakim Ho A.N.O. dengan menarik muka. Segera ia mendahului melangkah masuk ke kamar rahasia itu, beberapa gadis mengikuti di belakangnya dengan menggotong J. P.W. E. G.O. Melihat tempat yang dikunjungi ketiga nona ini semakin lama semakin misterius, entah bagaimana nasibnya nanti bila digotong masuk ke situ. Namun apa daya, biarpun tidak suka, mau tak mau P.W. E. G.O. hanya menurut saja karena badan tak bisa berkutik. Setelah menaruh P.W. E. G.O. di atas tempat tidur, beberapa gadis cantik itu lantas tinggal pergi dengan merapatkan pintu. Sunyi senyap di dalam kamar rahasia itu. Selagi P.W. E. G.O. berbaring memandangi langit-langit kamar sambil melamun, mendadak seorang membuka pintu dan melangkah masuk. Ternyata T.H. O. An Y.O. adanya. Nona ini duduk dalam saja di ujung ranjang dan memandangi P.W. E. G.O. dengan mengulung senyum, satu kata saja tidak bicara. Akhirnya P.W. E. G.O. tidak tahan, ucapnya, sekali ini berkat pertolongan Nona, kalau tidak, kalau tidak, Cai He mungkin, mungkin. Kau tidak benci kepada kami lagi, tanya T.H. O. An Y.O. dengan tersenyum. P.W. E. G.O. tidak tahu K.O. bagaimana harus menjawabnya, dia menghela nafas, katanya kemudian, Cai He tidak pernah membenci kalian, asalkan para Nona yang, jangan, jangan membunuh orang, begitu bukan tukas T.H. O. An Y.O. Nona sendiri pun bilang begitu, kalau terlalu banyak membunuh orang, wajah cantik bisa berubah menjadi buruk, kata P.W. E. G.O. sambil tersenyum getir. T.H. O. An Y.O. memandangnya pula sejenak dengan diam, tiba-tiba ia tertawa dan bertanya, jadi kau ingin supaya aku bertambah cantik? P.W. E. G.O. gelagapan dan tak dapat menjawab, bilang suka terasa tidak tepat, bilang tidak suka juga terasa tidak betul. Ia menjadi kelabakan, ia merasa untuk menjawab pertanyaan Nona ini jauh lebih sukar daripada berbuat apapun. T.H. O. An Y.O. menatapnya tajam-tajam, katanya pula. Jika suka bilang suka, jika tidak jawab saja tidak suka, kenapa tidak berani menjawab? Sudah, sudah tentu suka, akhirnya tercetus juga jawabannya. Dan kau menghendaki aku menurut pada perkataanmu, tanya T.H. O. An Y.O. pula sambil tersenyum. Nona yang jahil ini semakin aneh pertanyaannya. Dengan menyengir P.W. E. G.O. menjawab, memikirkan diri sendiri saja tidak sempat, mana berani ku harapkan Nona menurut kepada perkataanku? Asalkan kau menghendaki demikian, tentu aku akan menurut, ucap T.H. O. An Y.O. dengan suara lembut. Tapi, tapi aku, P.W. E. G.O. tergagap-gagap pula. Apakah kau menghendaki aku membunuh orang? Oh, aku tidak bermaksud begitu, jawab P.W. E. G.O. Jika begitu, kau cuma ingin aku menurut kepada perkataanmu saja? P.W. E. G.O. menghela nafas dan terpaksa mengiakan. Mendadak T.H. O. An Y.O. melonjak bangun dan mencium pipinya satu kali, lalu berlari pergi dengan tertawa genit. Menyaksikan menghilangnya bayangan si Nona di luar pintu, P.W. E. G.O. berguman sendiri, aneh, mengapa mendadak dia kegirangan seperti itu? Apakah dia menyangka aku telah menyanggupi sesuatu kepadanya? Ketika teringat pada tongkong cu yang digoda mereka, tanpa terasa P.W. E. G.O. jadi ngeri sendiri. Selama beberapa hari ini, meski keadaannya semakin sehat, tapi tetap dirasakan lemas tak bertenaga, lesu dan lelah. Dia melamun sampai lama hingga akhirnya terpulas tanpa terasa. Entah sudah berapa lama dia tertidur, ketika mendadak dirasakannya sesosok tubuh yang halus dan lunak menyusup ke dalam selimutnya, lalu perlahan-lahan orang itu menggigit samping lehernya serta meniup hawa di telinganya. P.W. E. G.O. terjaga bangun, namun lampu sudah padam, apapun tidak kelihatan, hanya dirasakan gumpalan tubuh yang lunak dalam pelukannya dengan bau yang harum sedap dan membuat jantung berdepak keras. Hi, sia, siapakah seru P.W. E. G.O. Orang yang berbaring di sampingnya tidak menjawab, tapi lantas membuka bajunya serta merangkulnya, jari jemari yang halus itu merabah perlahan sekujur badannya. P.W. E. G.O. tahu orang yang menyerahkan diri ke dalam pelukannya ini pasti T.H.O. adanya dan tidak mungkin orang lain. Dia merasa detak jantungnya bertambah keras, dengan menahan perasaan ia berkata, jika kau benar-benar menurut perkataanku, hendaklah lekas kau keluar. Tapi orang di sebelahnya tertawa genit dan menjawab, siapa mau turut pada perkataanmu? Justru ku harap kau yang turut kepada perkataanku, sayang, suara yang setengah tertahan dan rada serak itu penuh daya tarik dan godaan. Hei, kau, G.W. E. G.O. seru P.W. E. G.O. kaget. Ya, makanya kau harus turut kepada perkataanku, pasti takanku kecewakan kau, kata G.W. E. G.O. dengan lembut. Tenaga P.W. E. G.O. saat ini ternyata lenyap tanpa bekas, dia tertindih di bawah sehingga hampir tak dapat bernafas, jantungnya berdepak-depak keras dan mandi keringat. Maukah kau menyalakan lampu? Kata P.W. E. G.O. mendadak. K.W. begini saja apakah kurang baik? Tanya G.W. E. G.O. Aku ingin melihat dirimu, jawab P.W. E. G.O. G.W. E. G.O. tertawa cekikikan, katanya, sungguh tidak nyana ternyata kau sudah sangat berpengalaman dan ahli. Baiklah akan kuturuti kehendakmu. Dengan kaki telanjang G.W. E. G.W. E. G.O. lantas meloncat turun dari tempat tidur, digeria yang nginya batu api untuk menyalakan lampu. Di bawah cahaya lampu itu tertampak jelas potongan tubuhnya yang menggiurkan. Kau mau lihat, silakan lihatlah sepuasmu katanya dengan tertawa sambil melirik genit kepada P.W. E. G.O. Tapi anak muda itu lantas mendengus. Hektometer, memang ingin kulihat betapa bejatmu, betapa kau tidak kenal malu? Hektometer, kau kira kau sangat cantik? Bagai ku justru memualkan. Selama hidup P.W. E. G.O. belum pernah mengucapkan kata-kata sekeji ini, apalagi kepada seorang perempuan. Tapi sekarang dia sengaja hendak memancing kemarahan G.W. E. G.O. Maka dipilihnya kata-kata yang paling menyakitkan hati dan dilontarkan langsung. Benarlah. Senyum yang menghiasi wajah G.W. E. G.O. seketika lenyap, mukanya yang tadi bersemu merah seketika berubah menjadi kelam, lirikan yang menggoda juga sekarang memancarkan sinar buas, teriaknya dengan suara parau. Kau, kau berani mempermainkan diriku. Kuatir orang akan menggodanya lagi, P.W. E. G.O. kelantas mencaci maki sekalian. Sekalipun kau tidak tahu malu, seharusnya kau berkaca dulu agar kau tahu, makin menyakitkan hati makiannya, meskipun perempuan yang sedang dirangsang napsu birahi juga pasti akan dingin seketika. Gibir G.O. sampai pucat, teriaknya dengan suara gemetar, memangnya kau kirakah sendiri ini lelaki cakap? H. M. M., justru ingin kulihat berapa lama kecakapanmu ini akan bertahan? Mendadak dia menyambar sedilah golok yang tergantung di dinding lantas menerjang ke depan tempat tidur, dicekitnya leher P.W. E. G.O. sambil menyeringai. Sekarang juga akan ku bikinkau berubah menjadi lelaki yang paling buruk di dunia ini, agar setiap perempuan di dunia ini akan mual apabila melihat tampangmu. Akanku lihat apakah kau masih bisa jual tampang atau tidak? Segera P.W. E. G.O. merasakan matu golok yang dingin menggores di pipinya, namun dia tidak merasakan sakit, sebaliknya merasakan semacam kesadisan yang menyenangkan. Dia malah bergelap tertawa. Gin Ho An Y.O. menyaksikan muka yang tiada cacat itu telah robek di bawah matu goloknya, darah tertampak mengucur dari wajah yang pucat itu. Seketika Gin Ho An Y.O. merasakan tangannya gemetar, sayatan kedua sukar dilakukannya lagi. Maklum, bila mana seorang harus merusak hasil seni yang indah, betapapun memang bukan pekerjaan mudah. Tapi P.W. E. G.O. lantas melotot, teriaknya dengan tertawa. Hayolah, turun tangan lagi. Mengapa berhenti? Muka ini bukan miliku, Jika kau rusak justru ku rasakan sebagai suatu pembebasan bagiku, aku malah berterima kasih padamu dan takkan sakit hati. Kulit daging yang tersayat itu jadi mereka akibat tertawa P.W. E. G.O. itu, darah mengucur lebih deras, tapi sorot matanya juga mengandung semacam pembebasan yang latah. Gin Ho An Y.O. merasa keringat dinginnya telah membasai gagang goloknya, dengan suara histeris ya berteriak. Biarpun kau tidak sakit hati, tapi ada orang lain yang akan merasa sakit. Jika tak dapat ku peroleh kau, biarlah ku hancurkan kau, ingin ku lihat apakah dia tetap suka kepada orang gila bermuka buruk macam kau. Mendadak ia pun bergelak tertawa seperti orang gila, sayatan kedua akhirnya dilakukan pula. Sekonyong-konyong belang, pintu didobrak orang, T.H.O. An Y.O. menerjang masuk dan merangkul inggang G.O. An Y.O. terus diseratnya mundur sambil berteriak-teriak. To'achi, lekas kemari, J.C. sudah gila. G.O. An Y.O. meronta-ronta dan menyikut T.H.O. An Y.O. teriaknya dengan tertawa. Aku tidak gila, tetapi kekasihmu itulah yang gila. Dia bilang mukanya itu bukan miliknya. Biarlah ku berikan si gila ini padamu, sekarang diberikan secara gratis kepada ku juga aku tidak mau. Selagi P.W. E. G.O. K.O. An Y.O. dan T.H.O. An Y.O. berebutan begitu, datanglah Kim Ho An Y.O. Ia kaget melihat muka P.W. E. G.O. berdarah, teriaknya, Hi, apa yang kau lakukan? Kim Ho An Y.O. tertawa, teriaknya parau akulah yang melakukannya, apakah, apakah kau pun merasa sakit? Belum habis ucapannya, blok, mukanya telah digamper sekali oleh Kim Ho An Y.O. Mendadak suara tawanya berhenti, suasana yang ribut seketika berubah menjadi hening pula. Terima kasih telah menonton!